Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Return on Equity. Return on Equity Ratio Biasanya disingkat dengan ROE. ROE ini adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. ROE ini menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari setiap 1 rupiah yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. ROE biasa dinyatakan dengan prosentase. Jadi ROE dengan rasio 100% berarti bahwa setiap 1 rupiah dari ekuitas pemegang saham dapat menghasilkan 1 rupiah dari laba bersih. ROE, Return on Equity, ini merupakan pengukuran penting bagi calon investor. Ini karena dengan ROE, calon investor dapat mengetahui seberapa efisien sebuah perusahaan akan menggunakan uang yang mereka investasikan tersebut untuk menghasilkan laba bersih. ROE juga dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai efektivitas manajemen dalam menggunakan pembiayaan ekuitas untuk mendanai operasi dan menumbuhkan perusahaan. Cara menghitung ROE bagaimana? Rasio Return on Equity atau ROE dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas pemegang saham. ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Pada umumnya, Return on Equity atau ROE ini dihitung untuk pemegang saham biasa, common shareholders. Dalam hal ini, dividend preference tidak termasuk dalam perhitungan, karena jenis dividend ini tidak tersedia untuk para pemegang saham biasa. Dividend preference biasanya dikeluarkan dari perhitungan laba bersih. Contoh perhitungan ROE atau Return on Equity bagaimana? Perhatikan. Misalnya begini. Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2017, PT AABB yang bergerak di sektor konstruksi memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 500 juta. Total ekuitas para pemegang saham adalah sebanyak 800 juta. Berapakah rasio pengembalian ekuitas atau Return on Equity PT AABB? Jawabannya adalah sebagai berikut. ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. ROE sama dengan 500 juta dibagi 800 juta. ROE sama dengan 62,5%. Jadi ROE PT AABB pada tahun 2017 adalah sebesar 62,5%. Bagaimana analisis dan penilaian ROE ini? Return on Equity atau ROE mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan menggunakan uang dari pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan dan menumbuhkan perusahaannya. Tidak seperti rasio pengembalian investasi lainnya, ROE adalah rasio profitabilitas dari sudut pandang investor, bukan dari sudut pandang perusahaan. Dengan kata lain, ROE ini menghitung berapa banyak uang yang dapat dihasilkan oleh perusahaan bersangkutan berdasarkan uang yang diinvestasikan pemegang saham. Jadi bukan investasi perusahaan dalam bentuk aset atau sesuatu yang lainnya. Tentunya, setiap investor atau pemegang saham menginginkan tingkat pengembalian ekuitas yang tinggi. Ini karena rasio pengembalian ekuitas, ROE, yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan dana investor secara efektif. Pada umumnya, semakin tinggi rasio Return on Equity atau ROE ini, semakin baik. Namun, perlu diketahui bahwa rasio ROE ini akan berbeda di antara satu jenis industri dengan jenis industri lainnya. Jadi, sebaiknya ROE ini tidak dibandingkan dengan industri yang berbeda. Karena setiap jenis industri memiliki investasi dan pendapatan yang berbeda-beda. Jika tidak membandingkan dengan perusahaan lainnya, ROE ini sebenarnya dapat digunakan untuk membandingkan antara satu periode dengan periode lainnya. Sebagian besar investor akan menghitung dan membandingkannya pada awal periode dengan akhir periode untuk melihat perubahan pada pengembalian ekuitasnya. Dengan perbandingan per periode ini, investor dapat melacak dan mengetahui perkembangan dan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan tren pendapatan yang positif. Jadi, sampai di sini paham ya. Jadi, sekarang rekan-rekan tinggal mengaplikasikan ilmu ini ke dalam saham-saham yang mempunyai industri yang sama. Misalkan kalau industri kertas mungkin INKP dan KIM. Kalau di bank mungkin ada BMRI, BBNI, BMRI, seperti itu, dan lain sebagainya. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menonton!